Halo kawan-kawan semua selamat datang di channel sandikakunewa.com kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan penggunaan plugin oksigen ya untuk mempercantik tampilan website teman-teman khususnya untuk teman-teman yang menggunakan WordPress oksigen ini sangat teringat ya teman-teman pluginnya sekaligus memiliki beberapa macam unggulan yaitu tinggal drag-and-drop seperti biasanya kemudian ada beberapa fitur yang nantinya mesti teman-teman coba sendiri nah ketika pertama kali menginstal plugin oksigen akan muncul tampilan seperti ini teman-teman nah karena saya ingin benar-benar custom saya akan klik black install namun sebelumnya teman-teman juga bisa klik ya default install jika teman-teman ingin langsung ada template di websitenya seperti itu oke saya klik back install nah langkah pertama untuk membuat sebuah tampilan yang cantik tentunya kita memerlukan header dan shooter maka itu kita akan membuat template yang pertama kita klik oksigen kemudian kita klik template nah disini kan masih kosong ya teman-teman nah teman-teman bisa klik add new template ini nah karena template ini akan kita gunakan sebagai tampilan dasar saya akan menamainya basic oke kemudian jangan lupa untuk ada di sini klik catch all karena ini nanti ketika teman-teman membuat baseline jadi langsung masuk ke base seperti ini selesai klik publish nanti muncul seperti ini langsung edit big oxygen nah nantinya teman-teman akan dibawa ke tampilan seperti ini untuk menambah header dan footernya sebagai basic ya nantinya kita klik add kemudian pilih library kemudian ada design set kemudian pilih di sini ada berbagai macam tema yang bisa teman-teman pakai namun saya di sini akan menggunakan tema SAS 2 nah kemudian saya pilih section and elements karena ingin membuat header dan footer saya akan membuat header terlebih dahulu saya pilih sesuai dengan selera saya ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman sekalian ini saya pilih yang kompleks header kemudian untuk isinya teman-teman bisa klik add nah untuk isinya teman-teman bisa berdulu kembali lagi library kembali kemudian pilih basic seperti itu kemudian pilih inner content nah ini nah ini nanti tampilannya akan seperti ini nanti ada tampilan defaultnya karena saya pakai wordpress ini yang untuk tambahan wordpress seperti ini nah sekarang tinggal membuat footernya seperti itu nah untuk langkah buat footer tinggal klik add kemudian pilih library kemudian design set karena saya tadi membeli SAS 2 jadi disini footernya saya akan menggunakan SAS 2 seperti itu saya pilih section and element kemudian dari footer ini footer ya ini footernya disesuaikan dengan selera dan kebutuhan teman-teman ya karena saya suka yang simple saya pilih yang simple footer nah seperti ini nah kita sudah jadi ya untuk basic dari tampilannya seperti itu jangan lupa untuk di save terlebih dahulu kemudian setelah teman-teman save disini kan sudah ada banyak tampil tuh ada menu kemudian ada menu juga ada logo kemudian ada nomor telepon anda kontak kas nah untuk menggantinya teman-teman juga cukup simple ini misalkan icon social media disini nah ini tinggal teman-teman klik saja kemudian url nya disesuaikan dengan url dari sosial media teman-teman sekalian nah kemudian untuk mengganti nomor telepon yang ada disini teman-teman tinggal tinggal double klik saja nanti di konten seperti ini tinggal diganti dengan nomor telepon dari teman-teman begitu pula dengan mengganti email yang ada di sebelah kanan ini nah pada konten di sebelah sini teman-teman tinggal ganti sesuai dengan email teman-teman sekalian nah untuk mengganti logo sendiri teman-teman bisa klik logonya seperti ini nah disini ada email url atau email library nah teman-teman bisa menguploadnya disini ya itu saya pilih ini itu kita plus kemudian dimana menyimpan logonya karena saya disini belum mengupload logo jadi saya tidak menguploadnya seperti itu tidak menguploadnya kita pakai default saja seperti ini nah ketika teman-teman sudah mengganti semuanya jangan lupa juga untuk di save seperti ini nah maka tampilan basic untuk semua page sudah terbuat ya nah sekarang bagaimana tuh untuk mengganti menu-menu yang disini nah untuk mengganti menu disini maka dari itu kita akan membuat page ya dengan menggunakan basic template yang sudah kita buat itu kita kembali ke admin dulu kemudian kita pilih page seperti ini kemudian langsung saya klik edit with oxygen misalkan saya ingin membuat sebuah landing page maka ini bednya saya buat landing page seperti ini nah kemudian langsung saja saya publish publish nah kemudian langsung saya klik edit with oxygen nah template yang sudah kita buat tadi sudah muncul teman-teman seperti ini tampilannya karena kita ingin membuat sebuah landing page kita tambahkan elemen-elemen atau unsur-unsur sebuah landing page dengan cara klik add karena kita sudah terbantu sekali ya yang ada di oxygen ini sangat praktis seperti itu tinggal tempel-tempel-tempel teman-teman bisa klik library tadi kemudian klik design set kemudian SAS 2 karena saya menggunakan SAS 2 kemudian section and element kemudian pilih untuk bagian atas saya hero and title saya pilih yang ini oke kemudian ada tambahan unsur lainnya saya addkan lagi kemudian saya masukkan konten konten disini merupakan bisa artikel tapi disini saya coba masukkan ini account blog akan muncul di bagian bawah kemudian bisa juga teman-teman memasukkan testimoni dari sosial media seperti ini nah setelah landing page teman-teman jadi jangan lupa untuk di save nah ini kan terlalu berdebatan ini teman-teman bisa klik seperti ini nah untuk section ini teman-teman bisa atur sendiri ya ini tinggal di klik saja menunya nah ini diganti nah ini jaraknya sudah otomatis di atur seperti itu nah ini juga nah biar tidak terlalu dekat nah misalkan seperti ini oke save ini untuk menu landing page kita sudah jadi sekarang kita akan buat menu yang berikutnya kita kembali lagi ke admin jika kita dibawa ke tabel seperti ini tinggal saja klik lagi ke menu seperti ini kemudian add new misalkan disini saya akan membuat bio data nah langsung saja saya publish oke oke ini sudah langsung edit with oxygen nah langsung kan tadi langsung sesuai dengan tema karena kita akan membuat bio data kita langsung masukkan saja unsur-unsur bio data yang pertama klik add kemudian library kemudian design set karena saya masih pakai SAS 2 saya klik SAS 2 ini section and element kemudian karena kita unsur ini ya profile ya saya masukkan ini person with bio seperti ini nah oke tambahkan lagi misalkan saya ingin menambahkan pengalaman misalkan disini saya masukkan ini upgrade our client misalkan oke nah ini sudah cocok ya tampilannya untuk bio data seperti itu kita save nah sekarang kita kembali lagi ke admin untuk membuat menu yang berikutnya menu berikutnya yang akan saya buat adalah gimana biar orang bisa menghubungi kita alias kita akan membuat kotak person seperti itu namun sebab itu kita perlu plugin ya yang lain kita bisa klik plugin kemudian add new disini saya akan coba pakai kontak form ada banyak sekali yang bisa teman-teman pilih seperti itu monggo terserah mau pilih yang mana disini saya coba menginstall salah satu kontak form langsung saja saya aktifkan langsung saya aktif langsung masuk ke kontak seperti ini nah ketika sudah masuk ke kontak ini langsung teman-teman copy shortcode nya ini ya seperti itu kanan copy kita kembali lagi ke page kita klik add new untuk membuat laman hubungi kami seperti itu nah ini langsung saja publish publish jadi lang edit with oxygen nah langsung saja kita klik add kemudian library design set tadi saya pakai SS2 seperti itu pilih section element terus kemudian pilih yang sesuai dengan cara kita saya disini coba pilih yang ini kontak info atau saja nah ini saya coba hapus ya icon icon nya saya akan coba masukkan tadi data dari kontak form seperti itu ini saya add kemudian balik lagi balik lagi balik kemudian di menu ini tampilan awal yaitu ada basic galpass wordpress library saya pilih wordpress kemudian saya klik shortcode seperti ini nah tadi kan saya sudah copy shortcode yang ada di kontak form langsung saya paste saja nah sudah muncul seperti ini kita menghubungi kami nah kita save nah sekarang kita akan mengedit menu ya yang ada di atas ini seperti itu kita kembali lagi ke admin balik lagi kita masuk ke oxygen kemudian pilih template kita langsung edit edit oxygen oh maaf sebelum ada menu ya sudah terlanjut masuk disini saya akan edit bagian sini kontak asnya jadi fung kami oh lari-lari oke button doelnya kita set jadi kita sudah buat nih tinggal add link aja oke sip kita set nah nah kita balik lagi ke admin ya sekarang kita akan membuat menu langsung saja ke uprange kemudian menu ini kita coba untuk membuat menu baru ya ini sudah saya buat coba masukkan ke ini landing page kemudian build data kita add menu landing page saya coba nanti labelnya jadi home seperti ini oke saya save menu nya sekalian kita disini akan mengedit halaman nya ya biar terlihat langsung landing page kita klik setting kemudian reading ini your home page display nya pilih status page home page nya ini kita pilih yang landing page kemudian kita save change oke nah sekarang kita coba lihat tampilan website kita seperti apa nah tampilan sudah jadi menu nya di atas juga sudah jadi nah kita klik home biodata kita klik hubungi kami langsung masuk ketika klik biodata juga masuk ini cepat ya teman-teman lihat enaknya menggunakan oksigen cepat sekali ini plugin nya stamp builder nya nah begitu tutorial singkat terkait dengan menggunakan plugin oksigen jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman dan bagikan apabila informasi ini bermanfaat terkait dengan penggunaan plugin oksigen yang sangat simpel dan mudah ini sampai bertemu di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati ku ya Sub indo by broth3rmax